Hai dan inilah hasilnya ya nampak sederhana enggak rapi ini panjang ini kesini sekitar 30 ini kesini 28 yang ini 50 ini 70 Nah untuk yang ini undakan ini sama itu nanti jadinya 20 ini kan 28 nanti buat masukin ke sini juga kesini dan ini kau proses pemotongan untuk nantinya dimasukkan atau diselipkan itu yang lain nah itu untuk pemotongannya sekitar 4 cm atau 3 cm setengah jadi ngepas seperti itu nanti setelah ngepas dan dirapikan langsung di repair atau bisa juga dengan menggunakan skrut semuanya setiap sudut bekas pemotongan kita rapikan cara di coak pinggirnya ini dibikin dulu untuk tulangan atau bentuk tangganya itu nanti untuk kepanjangannya setelah ini jadi untuk lenan kirinya lalu di sekrup bisa juga menggunakan ripet tergantung apa yang ada tapi disini saya untuk menggunakan sekrup sambil di isiku supaya hasilnya bagus rata nah benar ikulah selamat menikmati 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 kita potong untuk penyangganya saya disini mempergunakan panjang 120 cm bisa disesuaikan dengan kondisi di tempat anda jangan lupa pada saat pemotongan memperkenakan gerinda kacamata untuk melindungi mata anda dari percikan nah ini proses pemasangan penyangannya saya disini menggunakan kalau ukuran empat keempat campur juga dengan ukuran dua keempat selamat menikmati semuanya terpasang bagian atasnya selanjutnya akan kita pasang untuk penyangga bawah supaya nggak goyang dan untuk memperkokok kaki-kakinya dan inilah hasilnya ya nampak sederhana nggak rapi nggak pakai ripet tapi pakai skrup seadanya yang mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk teman-teman saudara yang akan membuat nampak harus alat kumpit dan ini belum dicat sudah disi bunga-bunga terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh